Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sahabatku rakyat Malaysia, hidup di dunia ini singkat apalagi di jaman modern ini waktu berjalan terasa semakin cepat tanpa sadar tahu-tahu kita dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa lalu menua selepas itu pasti meninggalkan dunia yang fana ini. Sahabatku rakyat Malaysia, tak ada yang lebih pasti di dunia selain daripada kematian dan sebagai orang yang beriman tentu kita percaya akhirat kehidupan setelah mati namun jujur saja derajat keyakinan kita pada kematian pasti lebih tinggi daripada akhirat jika manusia yakin bulat pada akhirat setiap detik tentu tak ada yang berbuat maksiat dan kejahatan. Keyakinan pada akhirat memang memerlukan proses belajar terus-menerus dari berbagai pengalaman hidup dan untuk mempertajam keyakinan pada akhirat tentu kita wajib mutlak belajar ilmu agama Islam yang banyak berisi bocoran pesan dari langit tentang kehidupan akhirat dari Allah Tuhan Pencipta Alam Semesta ini. Sahabatku rakyat Malaysia, kehidupan dunia ini memang rapuh, sebentar dan penuh perubahan sedangkan akhirat itu kekal abadi selamanya begitulah menurut rancangan Allah. Sebab itu jika kita larut pada arus hawa nafsu dunia maka dijamin jiwa kita bakal hampa kecewa dan tidak tenang baik pada saat rejeki materi lancar apalagi saat sulit bakal semakin merana jiwa kita. Namun jiwa bakal terasa tenang jika jiwa kita bergantung pada Allah dan menjadikan dunia adalah sarana ibadah untuk bekal menuju perjalanan abadi di akhirat. Sahabatku rakyat Malaysia, jujur saja kebanyakan dari kita biasanya kembali mengingat Allah karena pada dasarnya dilanda kekecewaan pada dunia baik saat hidup lancar maupun sulit sebab kita sadar suka tak suka kita pasti bakal meninggalkan dunia ini ataupun dunia yang pasti meninggalkan kita dengan semua atribut dunia yang kita sayangi berupa anak istri, kekuasaan dan harta benda. Kita berasal dari Allah pasti kembali pada Allah itu alasan yang sangat logis sedangkan larut pada angan-angan dunia yang rapuh tentu saja itu alasan tak masuk akal. Sahabatku rakyat Malaysia, karena dunia memang dirancang rapuh dan sementara sedangkan akhirat itu abadi selamanya maka umur manusia sengaja oleh Allah dibatasi pendek saja terutama di zaman modern yang sudah padat penduduk dengan masalah yang kompleks ini dengan usia rata-rata 60-70 tahun saja berbeda di zaman dahulu kala zaman Nabi Adam hingga Nabi Nuh bisa mencapai ratusan tahun bahkan hampir seribu tahun karena di zaman itu jumlah manusia masih sedikit dan masalahnya juga tidak begitu rumit. Hidup di dunia ini memang sengaja dirancang pendek sebab hanya sebagai ujian keimanan apakah manusia mau tetap taat beribadah kepada Allah atau malah ingkar itu tentu saja sangat logis sebab analoginya durasi waktu ujian di sekolah juga sebentar saja hanya saja ketika di sekolah kita belajar dulu lalu diuji untuk kenaikan kelas sedangkan ujian Allah di dunia untuk proses pembelajaran agar iman kita juga naik kelas. Kenapa iman kita perlu terus naik kelas sebab semakin iman kita naik tinggi maka bakal semakin jauh dari jangkauan godaan hawa nafsu dunia. Sahabatku rakyat Malaysia, umur manusia modern dibuat pendek juga karena mengingat bahayanya hawa nafsu dunia sehingga jika yang beriman dan beramal soleh maka cukup hanya dengan ujian singkat di dunia ini agar tidak tergelincir oleh godaan hawa nafsu dunia bila hidup terlalu lama sedangkan bagi orang kafir pendosa durhaka pada Allah maka jika terlalu lama hidup di dunia ini bakal semakin menambah berat siksanya di akhirat sungguh kasihan. Betapa Allah maha adil dan penyayang. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh